Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin syabab sudah lihat beberapa video ini Akhir-akhir ini di SOSMED Bahwa Arab sudah mulai menghijau Gunung-gunung sudah subur, sudah hijau Dan peristiwa tersebut dikaitkan secara langsung dengan tanda hari kiamat Jadi insya Allah dalam kajian ini, dalam majlis ilmu ini Al-Fakir Fuli akan menjelaskan persoalan ini Apakah benar negara Arab mulai menghijau? Terus kalau benar, apakah ini termasuk tanda hari kiamat? Kalau termasuk tanda hari kiamat, apa yang perlu kita lakukan? Dan apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita amalkan? Insya Allah, Al-Fakir Fuli akan menjawab semua pertanyaan ini Sesuai hadis sahih Rasulullah Dan sesuai apa yang Anda pelajari dari ulama dan masyaykh Taib syabab, dan seperti biasa, biar kita bisa disebut menuntut ilmu Kita harus belajar secara teratur dan sistematis Bukan hanya menyampaikan informasi Makanya kita harus belajar dulu apa itu tanda hari kiamat Sekalian Al-Fakir menjelaskan beberapa hal yang sering disalahpahami tentang tanda hari kiamat Sering sekali kita dengar kalau ada yang namanya tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat Tetapi sebenarnya dalam hadis sahih Rasulullah Tidak ada yang namanya kecil, tidak ada yang namanya besar Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau ada tanda kecil dan tanda besar Rasulullah hanya menyampaikan tanda hari kiamat Jadi dua kategori ini tidak dibagikan atau tidak dibuat oleh Rasulullah SAW Yang membagikan tanda hari kiamat ke tanda kecil dan tanda besar adalah ulama kita Supaya kita lebih gampang pelajari soal tanda hari kiamat Lebih gampang ingat, lebih gampang memahami Bisa dibilang pembagian ini lebih ke pembagian akademik Jadi pas anda diajari tentang tanda hari kiamat oleh ulama Ada yang namanya tanda kecil dan ada yang namanya tanda besar Ayo kita pelajari bersama Tanda kecil itu adalah hal atau peristiwa yang biasa Tidak bertantangan dengan sunnatullah filkaun Tidak bertantangan dengan ilmu fisika Masih cocok dengan aturan kehidupan ini Hal biasa saja, cuma dikhususkan menjadi tanda Bisa jadi hal baik, bisa jadi hal buruk Belum tentu semuanya buruk Saya beri satu contoh biar lebih jelas Negara Arab mulai membangun gedung pencakar langit Itu sebenarnya termasuk tanda kecil hari kiamat Dan ini bukan hal buruk, malah ini hal baik Alhamdulillah gedung-gedung yang seperti ini Bisa membuka luangan bisnis, luangan investasi Jadi ini tentu hal baik Keagungan atau kehebatan tanda kecil itu Tidak terletak dalam tandanya sendiri Tapi terletak bahwa tanda tersebut Pernah disampaikan 1500 tahun yang lalu Oleh Rasulullah SAW Rasulullah mengetahui informasi tersebut 1500 tahun sebelum terjadi Di zaman Rasulullah, gurun pasir Tidak ada yang namanya gedung pencakar langit Tetapi Rasulullah pernah sampaikan hal tersebut Dan Rasulullah juga pernah sampaikan Kalau hal ini termasuk tanda kecil hari kiamat Satu contoh lagi biar lebih jelas Di akhir-akhir ini banyak orang, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya Dan banyak orang tua yang durhaka pada anaknya Ini juga termasuk salah satu tanda hari kiamat syabab Kali ini hal ini termasuk yang buruk Tetapi masih biasa, bukan mu'jizat Tidak bertantangan dengan ilmu alam Dan sama juga dengan tanda pertama ini Kehebatannya, keagungannya tidak berada dalam tandanya sendiri Tetapi berada bahwa Rasulullah menyampaikannya 1500 tahun yang lalu Jadi syabab, tanda kecil itu hal biasa Yang bisa terjadi sekarang Bisa terjadi secara bersamaan dengan tanda besar hari kiamat Bisa terjadi persis sebelum hari kiamat Jadi belum tentu tanda kecil terjadi duluan gitu Bisa jadi secara bersamaan dengan tanda besar Dan ini yang sering sekali disalahpahami Karena memang menuntut ilmu itu tidak gampang Mungkin bidang antum bukan ilmu agama Tetapi setiap muslim wajib punya pengetahuan yang minimal tentang ilmu agama Bismillah, selamat menuntut ilmu Taib syabab, ini tanda kecil hari kiamat Masih ada satu kategori lagi yang dibuat oleh ulama Karena punya dua ciri yang sangat khas Yang pertama luar biasa Bisa dibilang mu'jizat Bertantangan dengan ilmu alam, ilmu fisika Yang kedua, karena disebut di hadis Rasulullah Bahwa jika tanda-tanda ini terjadi Berarti benar-benar kiamat sudah dekat Sudah sebentar lagi Misalnya matahari terbit dari barat Ini tidak sesuai aturan kehidupan ini Tidak sesuai ilmu alam Misalnya muncul kaum aneh yang namanya Ya'juj dan Ma'juj Yang punya kemampuan yang luar biasa Siapa mereka dan kenapa kita belum bisa ketemu mereka Walau pun kita berdua berada di bumi yang sama Jadi bisa dibilang mu'jizat Ayo kita check hadis Rasulullah Dan belajar langsung dari hadisnya Yang menceritakan tentang tanda besar hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi Hingga terjadi Dan sepuluh tanda berikut Ya'itu khasf di timur Khasf di barat Dan khasf di jazira arab A'asap Dajjal Bina tangbumi Ya'juj dan ma'juj Terbitnya matahari dari barat Dan api yang keluar dari juran adn Dan mengiring manusia Kalau sepuluh tanda tersebut Sudah terjadi Atau salah satunya mulai terjadi Berarti kiamat Benar-benar bentar lagi Tetapi urutan terjadi Sepuluh tanda tersebut Belum dipastikan syabab Yani tidak sesuai urutan Yang ada di hadis Karena ada riwayat lain Yang urutan lain Tetapi menurut sebagian ulama Tanda pertama adalah Dukhan Atau asap Wallahu a'lam Taib syabab Sekarang syabab Punya gambaran umum Tentang tanda hari kiamat Sekarang waktunya Kita menjawab pertanyaan ini Apakah benar Negara arab Mulai menghijau Mulai subur Atau itu Perkara yang Diviralkan di media saja Kalau memang benar Apakah ini termasuk Tanda hari kiamat Kalau termasuk Tanda hari kiamat Termasuk tanda yang mana Tanda yang besar Atau tanda yang kecil Taib syabab Seperti biasa Biar kita bisa disebut Penuntut ilmu Ayo kita kembali lagi Ke hadith syarif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda La taqumu sa'ah Hatta yakthur almal Wa yafid Hatta yakhruj al-rajul Bizakati malih La yajid ahadan Yakubalaha minh Wa hatta ta'udu Ardu al-arab Murujan wa anhara Sesungguhnya tidak akan terjadi Yang wajib diakini Setiap muslim Tetapi masalahnya syabab Banyak orang yang suka Potong-potong hadithnya Kalau baca hadithnya Seperti ini Tidak akan terjadi Hari kiamat Sebelum tanah arab Kembali subur Dan makmur Mana sisa hadithnya Kenapa hadithnya Tidak dibaca lengkap Biar kita bisa Memahami konteksnya Biar sempurna Sayangnya banyak orang Yang terlanjur Melakukan Kesalahan tersebut Sehingga Dia tidak memberi Gambaran yang lengkap Tidak memberi Konteks hadithnya Jadi maknanya juga Tidak jelas Jadi syabab Ketika kita cek Bahasa arabnya Ternyata ada Dua peristiwa Yang akan terjadi Secara bersamaan Dalam hadith ini Bukan secara terpisah Peristiwa pertama Harta kekayaan Tertumpuk dan melimpah Sehingga orang Kemana-mana Membawa uang zakatnya Dia tidak ketemu Orang miskin Dia tidak ketemu Orang yang masuk Kategori orang Yang menerima zakat Dan juga Tidak ketemu Orang jahat Yang mau menipu dia Dan menerima zakat Padahal dia tidak berhak Menerima zakat Dan secara bersamaan Tanah arab Kembali subur Kembali makmur Kembali hijau Jadi dua Peristiwa tersebut Syabab Akan terjadi Secara bersamaan Taib Ada klaim Kalau peristiwa kedua itu Sudah terjadi Di Arab sekarang Bagaimana dengan Peristiwa pertama Kita semua Tau syabab Bahwa peristiwa pertama itu Belum terjadi Dan kita masih Jauh sekali Sayangnya Banyak saudara muslim kita Yang masih membutuhkan Puluhan juta muslim Yang bersedia Menerima zakat Karena membutuhkan Makanya syabab Jangan lupa Bersedekah Dan jangan lupa Mengeluarkan Zakatul mal Bagi yang Mencapai nisab Sedekah itu Pilihan Zakat itu Wajib Seperti Salat Dan puasa Jadi syabab Kesimpulannya Apa yang terjadi Di negara Arab Sekarang itu Bukan Tanda hari Kiamat Yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Apa yang terjadi Di negara Arab Sekarang Tidak termasuk Salah satu Tanda besar Atau Tanda kecil Hari Kiamat Karena sebenarnya Berita tersebut Hanya terkenal Dan heboh Di Indonesia Saja Kalau di Arab Iya Ada beberapa Media Yang Menceritakan Tentang peristiwa Tersebut Tetapi Masih Biasa-biasa Saja Coba syabab Tanya Misalnya Orang Indonesia Yang tinggal Di Arab Saudi Pasti dia Tau Kalau di Arab Saudi Itu Ada Empat Musim Kalau kita Di Indonesia Ada dua Musim Saja Musim Hujan Dan Musim Kemarau Sedangkan Di Arab Syabab Ada Empat Musim Musim Panas Musim Semih Musim Gugur Musim Dingin Di setiap Musim Dingin Ada Hujan Dan Gara-gara Hujan Tersebut Daerah Pergunungan Di Makkah Dan Di Selatan Arab Saudi Menjadi Hijau Selasai Musim Dingin Selasai Hujan Langsung Kembali Gurung Pasir Kuning Seperti Biasa Jadi Pemandangan Tersebut Syabab Bukan Pemandangan Yang Permanen Ini Pemandangan Yang Terjadi Setiap Tahun Di Musim Dingin Dismar Januari Fibroori Tersebut Di Akhir Fibroori Muley Heelan Karna Musim Semi Muley Masuk Komodyan Shabab Al-fakir Fuli Ingin Mimba Yang Kan Saswatu An Kap Saja Ini Tirmasuk Tanda Kitchel Hari Kiamat Tersebut Maza Badd What Else Apa Yan Kita Parlo Laka Kana Kita Kita Khawater Iman Ini Tanda Kitchel Pertama Puluhan Tanda Kiamat Yang Kitchel Sudah Munshul Dan Munshul Setiap Hari Tetapi Tidak Bikin Kita Terkejut Dan Khawater Seperti Tanda Tersebut Padahal Jauh Lebih Sulit Ayo Kita Sebutkan Beberapa Saja Dari Tanda Kitchel Hari Kiamat Yang Sudah Munshul Ratusan Tahun Yang Lalu Terutus Nabi Muhammad Sebagai Nabi Dan Rasul Terakhir Ini Salah Satu Tanda Hari Kiamat Dan Sudah Terjadi Pembebasan Palestina Yang Sudah Terjadi Di Zaman Umar Ben Khattab Ini Sudah Terjadi Munshulnya Banyak Nabi Palsu Sudah Terjadi Munshulnya Banyak Keributan Di Masyarakat Di Seluruh Dunia Sudah Terjadi Arab Membangun Gedung Pencakar Langit Sudah Terjadi Zaman Terasa Berlalu Lebih Cepat Sudah Terjadi Munshul Wanita Yang Berpakaian Berjilbab Tetapi Telanjang Sudah Terjadi Suami Isteri Berdagang Bersama Sudah Terjadi Kebanyaan Orang Tidak Peduli Sumber Uangnya Itu Halal Atau Haram Sudah Terjadi Kenapa Semua Tanda Tersebut Tidak Bikin Kita Panik Terkejut Padahal Sudah Jelas Ini Tanda Yang Dimaksud Rasulullah Sedangkan Arab Saudi Menghijau Itu Bukan Tanda Yang Dimaksud Rasulullah Adalah Pamanangan Yang Perman Hijau Salamanya Seperti Indonesia Inshallah Dan Ini Pasti Suatu Harika Terjadi Karna Pernah Disubutkan Di Hadis Sahih Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Shabab Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersebda Iza Aqamat Saa'a Wafi Yedi Ahadikum Fasila Fahan Istataa Alla Takuma Hatta Yagris Ha Fali Yagris Jika Terjadi Dari Kalian Sebuah Tunas Maka Jika Dia Mampu Sebelum Terjadinya Hari Kiamat Untuk Menanamnya Maka Tanamlah Ya Allah Kenapa Kita Diperintahkan Untuk Menanamnya Padahal Sudah Terjadi Hari Kiamat Kita Kemungkinan Besar Tidak Bakal Melihat Hasilnya Tidak Bakal Makan Dari Panennya Kan Kiamat Sudah Terjadi Ini Sebuah Pesan Dari Rasulullah Shabab Bahwa Tanda Hari Kiamat Itu Sebenarnya Tidak Perlu Diperhatikan Terus Yang Perlu Diperhatikan Terus Itu Adalah Amalanmu Kerjamu Akhlakmu Tetap Menuntut Ilmu Tetap Bekerja Keras Mencari Nafkah Tetap Memperbaiki Akhlakmu Dan Tidak Usaha Terlalu Peduli Kiamat Itu Sebentar Lagi Atau Setelah 100 Tahun Atau Setelah 1000 Tahun Kita Tidak Tau Kapan Kiamat Dan Kita Tidak Diperintahkan Untuk Mencari Tau Kapan Kiamat Yang Pasti Kiamat Sudah Dekat Karena Sudah Banyak Tanda Kecil Yang Sudah Muncul Tetapi Dekat Itu Setahun Lagi Atau 1000 Tahun Lagi Atau 100 Tahun Lagi Kita Tidak Tau Kerja Amal Ilmu Akhlak Ini Yang Sebenarnya Bakal Menyelamatkan Kita Dari Musibah Tanda Hari Kiamat Amal Antum Kerja Antum Ilmu Antum Ini Yang Perlu Diperhatikan Daripada Kita Penasaran Dan Selalu Cek Apa Tanda Hari Kiamat Terus Kita Panik Dan Takut Lebih Baik Kita Pikirkan Perkara Yang Benar Benar Bermanfaat Buat Kita Di Hari Kiamat Seperti Ilmu Konsisten Menuntut Ilmu Atau Tidak Konsisten Ikut Kajian Atau Tidak Seperti Kerja Semaksimal Mungkin Atau Suka Malas Malas Seperti Amal Sedekah Konsisten Sedekah Atau Tidak Selalu Berbuat Baik Kepada Orang Lain Atau Tidak Konsisten Membantu Yang Butuh Bantuan Atau Tidak Ini Perkara Yang Dengan Izin Allah Dengan Pertolongan Allah Akan Menyelamatkan Kita Dari Musibah Tanda Hari Kiamat Semoga Kajian Hari Ini Bermanfaat Semoga Berkah InsyaAllah Kali Ini Tempat Kajian Agak Berbeda Karena Seperti Yang Syabab Tau Saya Lagi Berada Di Jakarta Karena Ada Beberapa Kegiatan Semoga Lancar InsyaAllah Jangan Lupa Doain Al-Fakir Fuli Terima Kasih Syabab Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh